Israel saat ini tak hanya melawan pasukan perlawanan Palestina Hamas sejak konflik baca pada 7 Oktober 2023. Menteri Pertahanan Risar Yawaf Galan mengakui bahwa militernya diserang dari tujuh sektor berbeda. Pengakuan Yawaf Galan itu disampaikan dalam pertemuan Komite Luar Negeri dan Pertahanan pada selasa 26 Desember 2023. Dikutip dari Tribunews.com, tujuh sektor itu mulai dari Gaza, Lebanon, Syria, Judea, dan Samaria, Irak, Yemen, dan Iran. Merespon serangan itu Galan menyebut bahwa pihaknya telah bereaksi dan bertindak terhadap Enamdi antaranya. Ia lantas mengancam siapapun yang mencoba menyerang Israel akan menjadi target militernya. Diketahui negara-negara yang disebutkan oleh Galandi atau sebagian besar masuk ke dalam poros perlawanan. Poros perlawanan adalah label yang digunakan untuk merujuk pada koalisi anti-Israel dan anti-Barat yang dipimpin oleh pemerintah Iran. Poros perlawanan mencakup sekelompok muslim sunni dan syiah serta pemerintah di Yemen, Syria, Lebanon, Gaza, dan Irak. Rezim Iran dan pasukan khuts yang merupakan bagian dari Kopsgarda Revolusi Iran berkontribusi lebih besar untuk mengembangkan jaringan tersebut. Pemberontak Houthi di Yemen juga berada di bawah poros tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.